Polres Manggarai Barat menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Simulasi dimulai dari situasi normal hingga terjadi kerusuhan. Ratusan personel Polres Manggarai Barat dilibatkan dalam SISPAM Kota yang digelar di lapangan Apelma Polres Manggarai Barat, Jumat 23 Agustus. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan, SISPAM Kota ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran Polres Manggarai Barat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan pilkada. Dalam simulasi ini, personel Polres Manggarai Barat mempraktikan berbagai skenario pengamanan yang meliputi penanganan kerusuhan, pengamanan lokasi pemungutan suara. Kendaraan pengurai masa seperti mobil water cannon juga dikerahkan. Dengan adanya kegiatan SISPAM Kota ini, diharapkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manggarai Barat dapat terjaga dengan baik, sehingga pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Ia juga berharap seluruh personel yang menjalankan tugas pengamanan mematuhi standar prosedur operasional, hingga pengambilan keputusan jika terjadi situasi genting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!